Intro Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk bisa tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam mengalami perubahan dari pilihan makanan tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap yang seperti kita temui hari ini Dalam cerita monster kali ini membahas tentang monster yang ditinggalkan oleh peradaban kuno untuk menjaga sky koridor dari penyusup yang berani memasuki menara tersebut untuk mengambil segala harta dan rahasianya Dure Mudira Dure Mudira Nama Jepangnya adalah Dure Mudira Dure Mudira memiliki julukan sebagai Tenro no Banin yang berarti Guardian of the Sky Corridor atau Sang Pelindung Koridor Langit Julukan lainnya adalah Emperor Ice Dragon yang berarti Kaisar Naga S Dure Mudira adalah monster yang baru ditemukan dan dimasukkan sebagai monster tidak terklasifikasi oleh Hunters Guild Dari seberapa yang ditemukan dan misteriusnya monster ini dia dimasukkan Dalam kelas ini hingga penelitian lebih lanjut dilakukan tentangnya Dure Mudira termasuk dalam Order Elder Dragon Suborder Unknown Infra Order Unknown Dari Family Unknown Dure Mudira juga sampai hari ini hanya pernah terlihat menempati Sky Corridor Elder Dragon ini juga tidak memiliki catatan informasi akurat mengenai ukuran tubuhnya Dure Mudira hanya pertama kali muncul di Monster Hunter Frontier G6 dan Monster Hunter Frontier Z Pada zaman dahulu kala sebuah peradaban kuno membangun sebuah menara yang mencapai langit Peradaban kuno ini percaya bahwa ada sesuatu yang besar di surga yang akan memberikan mereka kebahagiaan dan kemakmuran Mereka juga akan membangun menara suci ini untuk menemukan apa yang mereka cari Selama festival perayaan mereka akan meninggalkan persembahan di dalam menara berdoa agar kemakmuran dan nasib baik datang kepada mereka di masa depan Namun hanya segelintir dari mereka yang diizinkan untuk melakukannya Salah satu bagian dari Sky Corridor yaitu adalah aula bagian dalam atau inner hall hanya dapat diakses oleh para pemimpin peradaban kuno dan siapapun yang memasuki kuil tanpa izin dari pemimpin akan dihukum berat Suatu hari beberapa pencuri masuk ke menara dan mencuri beberapa barang berharga dari dalamnya Orang-orang peradaban kuno menangkap dan memuduh mereka sebelum para pencuri dapat melarikan diri Tindakan ini sangat membuat marah orang-orang tersebut menyebabkan mereka membangun labirin berisi jebakan di dalam struktur suci ini untuk mencegah menyusup masuk atau keluar dari menara hidup-hidup Kemudian setiap lantai menara ini mempunyai berbagai macam jebakan yang berbeda-beda Jika jebakan tidak berhasil Orang-orang peradaban kuno ini juga telah melepaskan berbagai monster di dalam menara untuk membunuh para pencuri yang berhasil menghindari jebakan Beberapa monster ini dilatih oleh orang-orang tersebut yang menyebabkan mereka menjadi lebih kuat dan berperilaku tidak normal Beberapa dari individu ini pun juga dikelilingi oleh aura yang menakutkan yang menunjukkan kekuatan mereka yang sangat luar biasa dan hubungan yang kuat dengan peradaban kuno tersebut Sebelum jebakan dipasang dan monster dilepaskan Orang-orang peradaban kuno membuat jalur aman yang bisa mereka gunakan untuk mengangkut barang-barang persembahan mereka Lorong aman ini berguna bagi orang-orang tersebut untuk beberapa waktu Tetapi pada suatu hari seekor elder dragon menerobos menara dan menjadikan tempat ini sebagai sarangnya Karena berpikir bahwa manusia masuk ke menara lagi untuk mencuri persembahan mereka Sebagian dari orang peradaban kuno ini berlari ke Aula Dalam untuk membunuh apa yang mereka kira sebagai penyusup Tetapi mereka malah melihat sesuatu yang benar-benar menakutkan di ruangan tersebut Peradaban kuno berpikir bahwa dewa mereka telah mengutuk mereka karena beberapa anggota mereka memasuki Aula Dalam tanpa izin selama kejadian tersebut yang konon menyebabkan monster ini tiba-tiba muncul di menara Kutukan Ini menyebabkan orang-orang peradaban kuno meninggalkan menara tersebut Menyebabkan mereka menghilang dari sejarah Kemudian jauh setelah peristiwa tersebut Sebelum masa di mana Garuba Daura ditemukan Ketua Hunter's Guild yang lama telah meninggalkan meze porta untuk mengawasi penyelidikan Dari penampilan dan ketinggiannya yang luar biasa menembus awan Menara ini kemudian diberi namaskai koridor oleh Hunter's Guild Karena menara ini dibuat oleh peradaban kuno Hunter's Guild lalu mengirimkan tim investigasi untuk menjelajahi lokasi tersebut Dengan harapan menemukan peralatan dan material yang belum pernah dilihat sebelumnya Setelah jangka waktu yang tidak ditentukan Hanya satu anggota tim investigasi yang dapat kembali hidup Menurut satu-satunya orang yang selamat tersebut Timnya tiba-tiba diserang oleh monster yang tak dikenal Pengungkapan ini menyebabkan ketua Hunter's Guild lama Meminta sang Hunter untuk membantu penyelidikan di Sky Corridor Tugas mereka adalah mengungkap rahasia Sky Corridor Dan mendapatkan harta karunnya Menciptakan peralatan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya Meskipun peradaban kuno yang pernah menguni Sky Corridor sudah tidak ada lagi Banyak sekali jebakan dan monster yang mereka tinggalkan masih menetap di sana Hunter harus terus-menerus melewati berbagai lantai di Sky Corridor Untuk menemukan harta karun yang baru Artinya mereka akan menghadapi berbagai macam monster dan jebakan di dalam menara yang terlupakan ini Kemudian setiap 10 hingga 40 lantai Hunter mungkin menemukan pintu yang tergores dan mengarah ke arah aula dalam Disinilah Elder Dragon yang mengambil alih Sky Corridor masih ada Dan terus menjaga menara dengan ganas Beberapa orang menyebutnya sebagai penjaga Sky Corridor atau Guardian of the Sky Corridor Sementara yang lainnya menyebut sebagai Kaisar Naga S Namun Hunter's Guild mengetahui monster ini sebagai Dure Mudira Dure Mudira adalah Elder Dragon Misterius yang sebagian besar tidak diketahui oleh Hunter's Guild Sejauh ini tidak ada legenda atau dokumen dimanapun yang menggambarkan Dure Mudira Tetapi Hunter's Guild akhirnya mengetahui bahwa monster inilah yang menjadi alasan mengapa peradaban kuno tersebut meninggalkan Sky Corridor Meskipun banyak hal tentang Dure Mudira yang masih menjadi misteri Yaitu habitat aslinya, pola makannya, dan lain-lain Hunter's Guild yang pasti mengetahui bahwa dia adalah monster yang sangat bermusuhan Karena dia memusnahkan sebagian besar tim investigasi tanpa ragu-ragu Walaupun demikian, para Hunter yang menantang Elder Dragon ini melaporkan telah menyaksikan banyak hal tentang Dure Mudira Sesuai dengan salah satu julukannya, Dure Mudira adalah ahli es Dia akan menggunakan udara dingin yang tampaknya dihasilkan dari tubuhnya Untuk membekukan kelembapan di sekitar lingkungannya agar dapat bisa menghasilkan es Dia juga dapat membekukan seluruh ruangan di Sky Corridor Sehingga akan menyebabkan Hunter di dalam sarang yang dibuatnya Dure Mudira akan memanfaatkan seluruh tubuhnya Bagian kepala, kaki depan, sayap, dan ekor Sebagai senjata untuk melancarkan berbagai serangan berbasis es terhadap musuh Dure Mudira entah bagaimana juga bisa dengan sangat cepat menembakkan puluhan es keluar dari bulutnya Secara berurutan tanpa merasa lelah Meskipun Dure Mudira memiliki kekuatan elemental yang sangat besar Dia dapat meningkatkan serangan fisiknya lebih jauh lagi dengan menggabungkan serangan dengan esnya Dia juga bisa memberikan sinar es ke arah musuh Sayapnya juga dapat digunakan untuk menciptakan menara es yang dapat menusuk Hunter yang dalam kondisi ceroboh Selain itu juga tergantung pada gerakan sayapnya Dure Mudira dapat membuat menara es ini dengan beberapa cara yang berbeda Dengan membekukan kelembapan di udara Dure Mudira dapat menyebabkan es raksasa akan berjatuhan di atas para Hunter Secara bertahap seiring berjalannya pertarungan Dure Mudira perlahan akan membekukan seluruh aula bagian dalam dengan kemampuan sedingin esnya Setiap kali dia membekukan sebagian ruangan Dia akan mengeluarkan suara gemuruh yang memecahkan es Sebelum menyerbu ke depan ke arah Hunter beberapa kali sambil diselengwiti oleh aura yang misterius Semua serangan berbasis es dari Dure Mudira dapat menyebabkan radang dingin Yang secara bertahap menurunkan stamina Hunter Namun dia juga memiliki senjata rahasia lain yang jarang digunakan selama pertempuran Jika dia merasakan ancaman yang lebih besar dari yang diperkirakannya Dure Mudira akan melepaskan racun yang mematikan dari tubuhnya Dan akan menggabungkan racun tersebut dengan es untuk membuat serangannya menjadi jauh-jauh lebih kuat Racun ini tidak hanya akan menguras kesehatan Hunter dengan cepat Tetapi dia juga akan menurunkan pertahanan armor Sehingga memudahkan Dure Mudira untuk menghabisi lawannya Diperlukan obat ajaib khusus untuk menghilangkan racun ini Kebanyakan Hunter yang pernah berhadapan dengan Dure Mudira tidak akan pernah kembali Ini menunjukkan betapa berbahayanya monster ini Hanya segelintir Hunter berpengalaman yang mampu membunuh atau mengusirnya Namun melakukan hal tersebut bukanlah tugas yang mudah Dikatakan oleh beberapa orang bahwa Dure Mudira sebanding dengan Disufirwa Dalam hal kekuatan dan elemental Kemudian tidak lama setelah penemuannya Beberapa orang mengabarkan bahwa Dure Mudira memiliki wujud lain yang jauh lebih mematikan Yang tidak diperlihatkannya dalam pertempuran Beberapa bulan setelah ekspedisi dimulai Eze Porta akhirnya menyelesaikan penyelidikan di distrik pertama Sky Corridor Dan segera mulai menjelajahi distrik kedua Saat menjelajahi distrik kedua Beberapa Hunter bertemu dengan Dure Mudira sekali lagi Namun individu yang ini berbeda dari yang sebelumnya Pada awalnya individu ini bertarung secara normal Namun saat pertarungan berlanjut dia akan mulai berperilaku tidak normal Dan menggunakan beberapa serangan yang belum pernah terlihat sebelumnya Setelah mengalami luka yang cukup besar Dure Mudira distrik kedua ini akan jatuh ke tanah Seolah-olah telah dibunuh Namun beberapa detik kemudian setelah berhenti bergerak Udara dingin dan racun akan memenuhi ruangan Sebelum dia akan terbangun lagi untuk melanjutkan pertarungan Dalam bentuk yang baru ini Dure Mudira menunjukkan penguasaan Yang lebih jauh berbahaya terhadap elemen es dan racun Monster ini bahkan dapat langsung membekukan seluruh aula bagian dalam Selama dalam bentuk ini Dure Mudira dengan mudah menjadi salah satu monster terkuat yang pernah ada Dan bahkan yang menganggapnya lebih kuat dari Disufiroa Hanya segelintir hunter berbakat di meze portal yang mempunyai peluang melawan Dure Mudira ini Fakta Unik Setelah pertama rilis Dure Mudira awalnya adalah monster yang tidak terklasifikasi Dimana secara spesifik tidak pernah ditentukan dalam game Lalu klasifikasi Dure Mudira sebagai Elder Dragon Kemudian dikonfirmasi di situs resmi Monster Hunter Frontier G1 Bahkan sebelum dikonfirmasi statusnya sebagai Elder Dragon Sigil yang mengincar Elder Dragon selalu berfungsi seolah-olah Dure Mudira adalah salah satunya Terakhir Ada laporan tentang Dure Mudira putih yang kuat tinggal di Sky Corridor Ini disebut sebagai individu ekstrim Dikenal sebagai Arogan Dure Mudira Dan entah bagaimana dia dapat menggunakan elemen listrik sebagai pengganti elemen es Nah, gimana? Kalian suka? Sedikit demi sedikit bertambah lagi pengetahuan mengenai orang-orang di peradaban kuno dan segala ciptaannya Monster dari seri Frontier selalu menarik dibahas Terutama jika terdapat informasi mengenai peradaban yang setelah hilang ini Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih sudah nonton 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 Terima kasih.